Demokrasi langsung dianggap lebih menjamin kedaulatan rakyat. Tapi mengapa kemudian parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD? Apakah ini dampak dari persaingan dalam Pilpres 2014? Koalisi Merah Putih kompak walaupun pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 sudah usai. Di masa akhir DPR periode 2009-2014, Koalisi 6 Parpol ini menggalang kekuatan untuk mengegolkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Langkah tadi benar-benar memutar jarum jam sejarah demokrasi di tingkat lokal yang memberlakukan pemilihan langsung sejak 2005. Pilkada langsung merupakan ikhtiar untuk menjamin kedaulatan rakyat yang dibajak selama rezim otoriter Orde Baru. Namun sekarang bola ada di tangan parlemen. Dengan kekuatan hanya 140-an kursi, BDIP, PKB, dan Hanura kemungkinan tak bisa meredam langkah Koalisi Merah Putih yang menguasai kursi di parlemen. Mungkinkah parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan berubah sikap sebelum voting RUU Pilkada dilaksanakan? Pak Hidayat, tadi sudah dijawab di awal bahwa ini tidak terkait dengan Koalisi Merah Putih. Begitu ya, itu yang pertama. Tunggu dulu Pak ya. Tetapi apakah kemudian ini ada anggapan bahwa ini dampak dari Pilpres? Saya kira nggak 100% dampak dari Pilpres ya. Karena PKB, PKB juga punya pendapat bahwa untuk pemilihan Bupati Balikota itu dipilih oleh Anggota DPRD. Tidak langsung. Setuju, iya. Jadi ternyata di sana pun juga ada varian gitu loh. Bahwa nanti ada perkembangan lagi, ada oke lah. Semuanya ada perkembangan. Jadi menurut saya menjadi sangat naif kalau permasalahan kewenangan DPR untuk membuat undang-undang dan kedawat rakyat yang telah diberikan oleh undang-undang dasar itu kemudian diredusin hanya menjadi segedar ini karena masalah Pilpres atau bukan Pilpres. Atau karena ini jagal-jagal menjaga. Mengapa tidak kita dudukan? Ini memang adalah permasalahan yang sangat konstitusional. Ini semua adalah proses pembuatan undang-undang. Dalam kota demokrasi silahkan semua orang berbicara, memberikan argumentasinya tapi jangan memprovokasi dengan bakar-membakar. Jangan memprovokasi dengan kata-kata bangsa. Itu tidak membantu orang untuk memahami dengan jernih. Media pun menurut saya perlu juga adil beri ruang yang sama bagi yang pro dan bagi yang kota. Ada satu hal yang saya ingin konfirmasi sedikit Pak Ida. Ini juga kemudian jadi perbincangan banyak orang soalnya. Karena usulan RUU ini kan sudah masuk di tahun 2012 Pak ya. Dan kemudian... Pada waktu itu sepi. Pada waktu itu sepi. Ramainya itu untuk topik tentang tidak boleh ada hubungan kekerabatan. Karena itu kemudian akan menjadi ada apalah disebut ber... Jadi ada beberapa paket. Politik nasi betul saya lupa. Saya perlu jelaskan asbabu nuzulnya. Asbabu nuzulnya baik. Ini kan sebenarnya paket ya. Satu undang-undang 3.2.2004 itu yang kita bagi atas tiga undang-undang. Ini perubahannya. Satu undang-undang tentang penyenggara pemerintahan daerah. Kedua undang-undang tentang pilkada. Yang ketiga tentang desa. Desa sudah disahkan. Jadi ini tidak terkait... Yang tinggal adalah pilkada dan pemda begitu ya? Pemda sudah selesai. Oh sudah selesai. Hari ini akan ketok palu tinggal pertama. Jadi ini satu paket yang kita coba menjalin sedemikian rupa. Sehingga efektif penyelenggaraan pemerintahan itu. Yang kita asumkan seperti itu. Bagi pemerintahan sekarang sebenarnya gak ada interes apa-apa. Apalagi saya. Saya akan mengakhiri tugas menghitung hari. Saya jernih sekali melihat persoalan ini untuk kepentingan bangsa. Betul-betul. Karena ini terkait dengan efektivitas. Coba bayangkan. Saya kemarin melantik bupati. Karena gubernurnya gak mau melantik. Dari Sumbar Barat. Sumbar Barat daya. Dan itu berapa kali saya lakukan pak doang. Berapa kali. Kemudian ada presiden datang ke satu daerah. Wali kotanya gak pernah mau datang. Presiden pilih langsung. Saya juga pilih langsung. Saya tidak bertanggung jawab kepada presiden. Gak ngerti dia bahwa ini negara kesatuan. Ini bukan negara federal. Jadi hal semacam itu. Saya punya case yang tidak mungkin kita ceritakan satu per satu. Tapi banyak sekali jumlah-jumlah seperti itu. Jadi isu kita tidak hanya sekedar itu. Misalnya. Tidak satu paket. Tidak satu paket. Betul. Soal tugas dan memenang. Soal bagaimana melaksanakan seketa. Jadi itu banyak isu-isu yang kita perbaiki. Secara menyeluruh gitu. Jadi tidak hanya soal ini. Hanya satu di antara puluhan yang kita benahkan. Justru itu Bang Don. Justru itu. Sampai bulan Mei 2014. Itu posisinya masih sama dengan tahun 2012. Kemudian mulai tanggal 3 September 2012 itu baru kemudian ada gejolak soal pilkada langsung dan tidak langsung. Ini kemudian mengerucut. Makanya pertanyaanmu tadi kepada Pak Ustadz adalah ada gak hubungannya? Ada gak hubungannya dengan pilkada? Kalau lihat itu, kadang-kadang kita berpikir nanti kalau presidennya bukan dari merah putih, dikuasanya daerah, ini namanya desa mengepung kota. Tapi akan benar apa enggak? Gimana Pak? Saya sebenarnya salut dengan PKS. Saya tidak mau ikut komentar mengenai ada yang kaitannya dengan merah putih. Tapi saya tahu, saya PKS, awal-awalnya ketika RUU disampaikan oleh pemerintah, itu PKS itu dukung berat itu soal pemilih langsung. Gak tahu sekarang kok berubah gitu. Saya gak tahu ini ya. Tapi urusan mereka lah. Ini kan dinamika politik ya. Saya tidak tahu ya. Berubah dalam kota yang konstitusional. Biasanya PKS itu adalah sangat konsisten dengan prinsipnya. Makanya tadi saya bilang, kalau Polkar saya ngerti. Prinsipnya kita konstitusi, Pak. Kata konstitusi yang kita rujuk. Dan ternyata konstitusi juga memberi ruang pemilihan. Betul. DPRD itu juga konstitusional gitu loh. Iya, memberi ruang bukan berarti kemudian harus mengubah. Karena pertanyaan dasarnya sebetulnya kan. Itu bagian dari yang diperdebatkan. Pertanyaan dasarnya sebetulnya kan soal apakah check and balance akan berjalan ketika itu pilkada di DPRD. Karena ceritanya kan nanti dianggap ada persekongkolan oligarkis antara penguasa dan parpol. Dengan penguasa di daerah. Kan itu kan sekarang tinggal mana yang lebih baik. Tadi Pak Ishan bilang, ya mereka kontrol kita selama lima tahun non-stop. Tetapi kalau dia tidak, artinya kemudian tugasnya di situ. Tidak untuk melakukan pilihan. Karena persoalannya kan menjalankan kontrol ini juga belum tentu efektif sekarang ini. Kan itu kan problem-problem teknis yang menurut saya tidak bisa mengurangi esensi dari pilkada langsung. Ya maksud saya secara formal tadi, DPRD itu mengontrol bupati oleh kota itu sepanjang lima tahun. Tetapi kan selama ini masyarakat juga tidak menghilangkan kontrol dia gitu loh. Dia tetap bisa kontrol langsung kepada bupati yang dia pilih. Saya pertanyaan kepada Pak Isran, karena selama ini kan ada kesan, begitu wali kota atau bupati dipilih oleh rakyat langsung, dia menjadi raja kecil sendiri di daerah. Kan itu juga kan kritik selama ini kan yang terjadi. Nah tapi bisa juga variannya macam-macam Pak. Tidak hanya kontrol, tidak hanya raja kecil, tapi juga bisa berpolusi antara kepala daerah dan rakyat. Kalau raja kecil itu bisa terjadi juga. Penyeklian raja kecil, raja-raja kecil itu kan isilah nama saja. Kan bupati, wali kota, gubernur itu adalah sebutan lain dari seorang raja. Cuma dia dipilih oleh demokrasi, ada yang dikurangkan. Bukan begitu masalahnya, karena dulu raja besar bupati itu. Oh iya, iya. Tapi kan selama ini berkembangnya raja kecil. Waktu orde baru raja besar. Sekarang sudah turun. Sekarang agak kecil gitu persoalannya. Tetapi kalau bicara soal kontrol dari DPRD ke pemerintah daerah, terus kemudian ada Kong Kali Kong, DPRD, partai dengan penguasa. Itu kan sebenarnya mau pemilihan langsung, mau tidak langsung, bisa saja terjadi. Jadi artinya apa urgensinya? Sangat terkait dengan bagaimana aturan ikutannya itu. Kan bukan soal pilihan langsung, tidak langsung. Ikutannya bagaimana? Kalau langsung pun, kalau ini tidak kita benahi, banyak masalah juga. Oh iya, pilihannya kenapa kemudian berubah dan tidak memperbaikinya. Itu betul. Kan itu Pak Gawang. Kalau itu partai lah berjawab. Pak, partai. Iya, jadi memang di satu sisi ada, dalam posisi merubah pun ada perbaikan. Bukan hanya merubah atau merubah. Tapi kan juga Pak Gawang menyampaikan bahwa, kalaupun nanti dilakukan pemilihan secara tidak langsung, itu juga akan ada perubahan-perubahan. Misalnya, tentang terkait bagaimana aspirasi raja tetap didengar, calon independenya tetap dimungkinkan. Uji publik. Uji publik. KPK dan PPATK dilibatkan seram kemah. Bahkan saya bisa ya menatakan, ini salah satu kendala pemilihan di DPR itu seperti sudah menjadi standar ya, tidak boleh terbuka kalau memilih orang. Nah kenapa? Berani nggak sekarang kita? Oke DPR tapi dibuka. Iya, bagus. Itu didraft ketika DPRD, itu ada pemilihannya terbuka DPRD? Oh kami sudah siapkan itu. Oke, jadi begini Pak Ustaz, tadi soalnya kita katakan bahwa masalah itu terjadi di pemilihan langsung maupun tidak langsung. Jadi kenapa mesti berubah? Semua ada masalah, dua-duanya, tapi juga semua ada berkah untuk dua-duanya. Cuman kan pilihan itu mana yang lebih baik, kan gitu pilihan yang lebih baik. Dan kemudian kalau kita bicara soal peradaban, selalu kalau saya akan mengatakan itu pilihan demokratis adalah pilihan peradaban yang paling maju. Tetapi apakah lewat perwakilan atau langsung, saya juga akan mengatakan langsung lebih baik. Saya sebagai rakyat jelata juga saya merasa kalau saya pilih Pak Ustaz jadi anggota DPR saya atau jadi balikota saya, ya saya merasa, oh saya didengar langsung begitu kira-kira. Itu kan sangat lumen gitu, itu himuniti. Jadi begini Pak, ini kalau tadi betul sudah, artinya kalau dikatakan sama-sama demokratis, akan lebih demokratis kalau dipilih langsung. Demikian juga oleh kepala daerah, bupati, wali kota yang dipilih langsung dengan dipilih DPRD. Dia akan merasa lebih puas, lebih bahagia, lebih apa saja? Lebih legitimit. Karena dia dipilih langsung di depan, dipilih DPRD. Padahal bagi sekarang, bagi seorang calon sekarang yang untuk kedua kali saya kan nggak lagi nih, nggak bakal lagi ketiga kali kan. Dia akan lebih mudah untuk mengurusi hanya 51 persen saja daripada jumlah itu. Lebih mudah sebenarnya. Tapi kan persoalannya tadi, kesian. Kesian daripada hak demokrasi rakyat itu, itu yang kita inginkan gitu loh. Karena kita melihat perilaku sekarang. Kan perilaku itu juga bisa berubah ya. Kalau di Amerika ada kota-kota malah tidak punya DPRD. Ya benar, benar. Jadi, city-city itu, itu hanya punya Dewan Kota berapa-bapa. Betul. Nah, dalam konsep sekarang, yang ada sekarang, dalam Undang-Undang 32 pun, itu kan DPRD bukan legislatif. Sebenarnya unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau ada sandera menyandra, itu lebih kepada perilaku. Dalam konsep kita, karena trias politika itu kan di bawah tidak dibagi. Kan tidak dibagi. Trias politika itu kan di atas saja, di pusat. Itu maksudnya Pak Menteri, mohon maaf, itu yang kita perbaiki di sini. Jangan pokok persoalannya soal pilih langsung. Walaupun seperti disampaikan Pak Isran tadi. Walaupun dipilih langsung. Tapi kalau perilaku tidak berubah hanya spiritnya menyandra, itu juga tidak berubah. Mungkin kata sederhananya, kalau ada tikus di lumbung padi, jangan bakar lumbungnya. Tikusnya dibakar. Ambil tikusnya, bunuh tikusnya. Permasalahannya, mana tikus menalbung padi. Karena gini juga. Kalau yang dibayangkan Pak Isran itu bagus ya. Bahwa kemudian bupati bisa mengurusi rakyatnya. Tapi kejadian di banyak kabupaten, itu kabupaten dan kabupaten itu punya tim sukses sampai ke tingkat RT, RW, guru, semuanya dilibatkan. Apa yang terjadi? Ketika kemudian dia menang, dia tahu di sebelah sana bukan pendukungnya, guru dilempar. Kita bahas lagi, saat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda.